Bangtan Son Yeo dan alias Bangtan Boss atau yang dikenal dengan BTS telah mengambil perhatian dunia akan eksistensinya diberatih ke musik korean, pop atau kipop. Boy Band The Sultan Pinkhead Entertainment ini debut pada 2013 dengan peranggotakan 7 cowok-cowok ganteng yang tentunya membuat para kipopers cewek suka. Army BTS, begitu mereka menyebut penggemarnya. Ini sudah tersebar di seluruh dunia dan membuat BTS semakin merajahi panggung musik korea maupun internasional. Jadi ini fakta unik tentang BTS. Di urutan ke satu, bila pada umumnya lagu Boy Band Kipop diproduksi oleh orang lain dari perusahaan yang berbeda, namun BTS justru memproduksi musik yang mereka sendiri toppers. Tujuh anggota BTS ini memiliki kredit penulisan pada setiap diskografi lagu yang mereka produksi sendiri loh. Meski memang Suga dan RM yang bertindak sebagai produser, namun lagu-lagu yang mereka produksi tidak kalah dengan penulis lagu profesional dengan bukti bisa masuk top cup di berbagai negara. Di urutan kedua, album yang rilis memiliki konsep trilogi. Mengawali karir dengan mengeluarkan album pada 2013 bertajuh To Skull For Skull. Tampaknya, setiap album yang BTS rilis mengusungkan konsep trilogi. Di tahun tersebut, menurut Skulls Trilogi, yang mana pada ada album For Rule, Aged Toe, dan Trilogi ini menampilkan lagu-lagu agresif yang terkait dengan kehidupan siswa dan remaja. Kemudian, pada 2015-2016, mereka merilis trilogi The Most Beautiful Moment in Life yang berbagi pada part 1, part 2, dan epilogue. Album 3 seri ini berisi lagu dengan mansa suara eksperimental dan makna yang menggambarkan pengalaman orang dewas muda. 3. Sangat terpengaruh musik hip-hop Seperti yang kita tahu, industri hip-hop sangat lekat dengan musik hip-hop. Pengaruh musik hip-hop pada industri hip-hop ini dimulai setiap tahun dari 90-an. BTS sebagai boyband yang juga menganut aliran musik hip-hop. Nggak mau kalah, Nito Park. Mereka mempelajari asal-usul hip-hop sehingga bisa mengeksplorasi musik hip-hop yang mereka produksi. Di urutan keempat, anggota BTS mendahati. Dengan aktivitas tur yang padat, baik di Asia maupun di luar Asia, tampaknya BTS masih berusaha kelas walk-top-mas untuk berinteraksi dengan penggemar mereka di seluruh dunia. Biasanya, BTS berinteraksi dengan penggemarnya dengan melakukan live di berbagai platform dan update di akun Twitter mereka. Bahkan tak jarang mereka membagikan video kehidupan sehari-hari juga tur mereka di media sosial. 5. BTS membuat sejarah dalam industri hip-hop. Antusias ketika BTS menulis album atau app tampaknya bukan main-main. Pasalnya, setelah dirilis album baru mereka dapat langsung naik ke top card berbagai platform musik baik di Korea maupun mancanegara. Mereka berhasil menjual 1,2 juta kopi album di album GON, Korea Selatan dan bersebagai penjualan terbesar setelah 16 stop. Di urutan ke-6, anda bekerjasama dengan UNICEF Korea untuk kampanye Love My Slap. Sejak 2017, BTS telah bekerjasama dengan UNICEF Korea untuk kampanye Love My Slap. Yang memiliki tujuan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai kesadaran akan kekerasan yang dialami banyak anak muda di dunia. Kapannya ini ditandai dengan perilisan Love My Slap setelah serta penggunaan tagar and the violency di berbagai media sosial. Di urutan ke-7, BTS jadi boyband kipop pertama yang pidato di sidang PBB. Berbicara tentang influencer, BTS juga mengambil peran untuk kampanye-kampanye untuk berani-berani bermimpi kepada anak muda. Dengan kepanjian itu, mereka bahkan bisa diundang untuk berbicara di sidang PBB. Lalu, pidato mereka di sidang PBB ini ditandai sebagai sejarah baru grup kipop pertama yang diundang ke acara bergensi tersebut. Di urutan ke-8, ada masuk dalam nominasi Grammy. Tidak terlupakan juga, album BTS bertajuk Love Your Slap termelenggang masuk ke dalam penghargaan Grammy 2018. Album tersebut masuk ke dalam kategori Best Red Cording Pak Kage di bawah Husky Pox. Album ini mendapat pengakuan dari dunia dengan mencapai semua kartu musik di berbagai negara meski tidak menang dalam ajang ini. Tapi, munculnya boy group Korea dalam pencapaian Grammy memiliki terobosan besar bagi dunia musik Korea. 9. Menjadi cover majalah Time sebagai Next Generation Leaders BTS Sosmi menjadi cover pada majalah Time edisi 22 Oktober 2018. Di halaman depan majalah tersebut terdapat Headline Next Generation Leaders. Dengan foto lengkap para personil BTS pada majalah tersebut di bahas penjalanan karir mereka sejak kewala debut dampak ekstensisi BTS sebagai salah satu tindakan generasi yang sangat populer hingga arti kehadiran mereka dalam mewakili negara dalam skala global. Jurutan ke-10 memiliki penggemar yang kompak. Para penggemar BTS atau yang biasa disebut ARMY ini seperti yang kita ketahui memang sangat kompak. Adanya ARMY di tengah-tengah ekstensisi BTS tentu menjadi mesin pendukung BTS dalam banyak pihak. Seperti mendapatkan video yang paling banyak ditonton atau trending dari klip yang telah dirilis misalnya pada klip Bloods, Weed, dan Tears yang langsung mencapai lebih dari 6,3 juta penonton dalam satu hari. Nah itu dia pakla unik tentang BTS. Bye-bye, lupa jumpa di kontes selanjutnya ya.